Terima kasih Kita dari Universitas di Semarang Salah satu universitas di sana Yang beberapa mahasiswanya ditemukan bunuh diri di kos Gantung diri Itu karena masalah yang menurut mereka itu juga berat banget versinya mereka Yang satu adalah orang yang sudah bekerja Yang satunya lagi masih belajar untuk bisa nantinya bekerja Apa yang terjadi? Semarang malam hari ini saya bersama-sama dengan Mas Bilibun Akan membahas itu bukan bunuh dirinya Tetapi kemudian kita mau ngobrol dari orang yang pernah ada di dekat-dekat Ya dapur peleburan yang sangat panas banget gitu ya Kalau ini pintu neraka ya sudah sampai dekat pintu-pintunya lah Gitu kan melihat apinya yang demikian dasyat Artinya orang yang pernah mengalami problem dan selalu Dan sampai saat ini juga mengalami problem Tapi justru mengajak kita punya pandangan problem itu adalah tangga emas Kok bisa jadi tangga emas? Selamat malam Mas Bilibun Jadi malam hari ini saya jadi dokter psikologi Panggil saya dokter Bilibun Eh dokter Bilibun Oke gila ini dok 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 Ini pembukaannya buset berat amat gitu loh Ini supaya ini loh Acara kita tuh seharusnya tuh yang nyantai Senyum Ketawa-ketawa Tapi aku harus kasih tau faktanya dulu dong Itu fakta yang terjadi Mas Bilibun Serem banget gak sih? Itu yang dipondokindah ya Itu bapak itu adalah seorang pengusaha muda Terus kemudian sudah dua kali sebenarnya mengadakan Mau melakukan bunuh diri Yang pertama gagal Karena nyangkut bajunya Berarti dia belajar dari pengalaman sebelumnya gitu ya Belajar dari pengalaman sebelumnya Dia belajar dari kegagalan sebelumnya yang kedua kalinya dia berhasil gitu Coba itu gara-gara terlihat hutang gitu kan Usahanya bangkrut Padahal normal banget ya Padahal tuh normal banget Nah terus kemudian mahasiswa gitu ya Karena urusan perasaan cinta Bertumpuk dengan urusan kuliah yang bertumpuk-tumpuk Yang kemudian gak ada teman untuk bicara Aduh ya ampun jaman gini Ini jaman now Nah itu Bahasanya kan langsung bilang cemen Nah sebenarnya ada gak sih kita yang rentan dari masalah Maksudnya gini Eh bukan Ada gak kita yang kebal Sekalipun itu anak orang kaya Punya banyak fasilitas gitu Gak ada lah Pasti Pasti semua orang Bukan kena masalah Pasti semua orang Inilah Ketemu masalah lah gitu Misalnya mungkin buat kita-kita yang bukan dari anak orang kaya ya Kita ngeliat yang Oh kayaknya anak orang kaya mah semuanya beres lah Belum tentu Itu kadang-kadang sering kali ya Di apa di Selama 9 tahun saya di radio Kemudian datengin Apa Narasumber yang Macem-macem gitu ya Kan banyak juga nih anak-anak orang kaya gitu ya Itu yang mereka bilang bahwa tantangan mereka tuh beda Beda gitu Bedanya apa Ini loh Ekspektasi orang tuanya tuh gila-gilaan terhadap mereka Gitu Jadi kalau misalnya kita-kita nih mungkin Begitu jadi seorang direktur Itu kita yang pencapaian luar biasa gitu Atau kita jadi seorang manajer pencapaian luar biasa Tapi buat anak orang kaya Mereka udah kadang-kadang udah mencapai posisi direktur pun Orang tuanya masih bilang Enggak bisa itu kurang gitu Atau si anaknya membuat sebuah perusahaan Dengan omset misalnya Misalnya Satu miliar per bulan pun Itu masih dianggap remeh sama orang tuanya Karena mungkin orang tuanya punya omsetnya triliunan gitu lah Ngerti gak Nah jadi Jadi yang buat kita ngeliat yang Wah iya ya dia enak ya Dia pasti Orang tuanya pasti Memuji dia Karena omsetnya udah satu miliar dua miliar per bulan gitu Padahal mungkin di keluarganya dia masih dianggap remeh Masih belum dianggap sama orang tuanya gitu Jadi Ya kadang-kadang kita ngeliat ya Rumput tetangga lebih indah gitu ya Padahal Semua orang Semua orang pasti pernah ngerasain masalahnya Tinggal sekarang gimana caranya kita reaksi Kita reaktif terhadap masalah yang ada gitu ya Kita mau nanggapinya positif atau negatif atau gimana Oke Nah mas Billy sendiri kan ini juga Artinya Menolongi ada Yang ngontok ya sudah di 20 kota 24 kota gitu Itu kan Kalangan-kalangan muda yang terdiri dari Mungkin pekerja yang baru Profesional baru Terus kemudian Para entrepreneur baru Mahasiswa yang udah mau lulus dan sebagainya Itu wajahnya kan Kalau mas Billy lihat Perhatikan gitu Simak gitu Kenapa? Kalau diklasifikasiin Ada yang masalah akut mas larinya Masalah ini gak sih? Mereka masih berjuang lah Mereka masih berjuang Gini Tapi yang saya beruntung adalah Setiap kali saya ke kampus Atau ketemu Yoters gitu ya Panggilan komunitas Organization yang ngontok ini Itu yang saya beruntung adalah Mereka ini tuh Cuman segelintir dari anak muda Indonesia Gitu Jadi kalau anak muda Indonesia tuh jumlahnya Kalau gak salah ada sekitar 80-90 juta orang Yang di kalangan Apa Umur mungkin 18 sampai dengan 30 tahun lah Itu ada sekitar 90-an juta orang gitu Nah saya tuh Beruntungnya setiap kali saya ke daerah Ketemu mereka Ini kan dalam konteks misalnya Lasi seminarnya ngontok gitu Nah ini udah keseleksi alam dulu gitu Mereka-mereka yang datang Dari jam acaranya jam 9 pagi gitu ya Mereka udah datang dari jam 6 pagi Jam setengah 7 pagi Makanya Makanya Jadi mereka ini anak-anak muda Yang saya selalu di atas panggung bilang Kalian tuh anak-anak muda yang gak normal Hari Sabtu Jam 6-7 pagi Udah ngantri gila-gila Untuk ikutin seminar yang ngontok gitu Iya kan Sementara Sekian puluh juta anak muda yang lain Mungkin masih bangun Mungkin abis begadang Belum bangun Dan kalaupun mereka udah bangun Mereka memilih lagi males-malesan Lagi scrolling social media Dan seterusnya gitu Makanya Saya bilang Saya beruntung Ketemu Yoters Dan Kalau ngeliat mereka Yang balik lagi ke Barusan Mbak Wala bilang Tampang mereka kayak gimana sih gitu Raut mukanya Nah saya ngeliat Raut muka mereka tuh Bukan dalam posisi yang lagi hopeless Mereka males-malesan Enggak gitu Balik lagi Karena seleksi alam Seminar yang ngontok Cuma bisa dihadiri seribu orang Seribu-seribu lima ratus orang gitu Nah ini yang datang semua ini Itu yang bener-bener Saya ngeliat yang Oh my goodness Ini Kalau Indonesia dipimpin Anak-anak kayak begini semua Indonesia tuh Punya harapan Yang gila-gilaan banget Positifnya gitu Nah jadi saya ngeliat Raut muka mereka tuh Bukan raut muka yang prihatin saya Enggak Saya malah yang Ngeliat mereka Malah saya yang jadi Lebih optimis gitu Baru cuma ngeliat Dari muka mereka Ngedengar pertanyaan mereka Ngeliatin Bagaimana mereka menyimak Para pembicara ngomong gitu ya Terus dari pertanyaan mereka Saya malah ngeliat yang Wah gila ini Indonesia sih Punya harapan luar biasa Ke depannya Itu Oke tunas-tunasnya tuh Banyak banget gitu ya Oke apa aja sih Biasanya kalau Mas Billy Temukan di lapangan ya Pertanyaan-pertanyaan Yang sering kali muncul Berkaitan dengan Pengembangan usaha mereka Pengembangan karir mereka gitu Apakah juga ketemu Dengan mereka yang lagi Ya mungkin terhadang Dengan berbagai problem Masalah Tapi kemudian Ada optimisme tadi Seperti yang Mas Billy katakan Nanti ya Siap Kita bahas di sesi berikutnya Smart listener Dan juga sahabat yang bergabung Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Billy Kenapa sih pembukaannya Kok serem amat Iya itu sebenarnya Saya mau mengungkapkan Fakta aja yang ada di lapangan Seberat itu loh kondisinya Kalau misalkan Kita gak mau belajar Memandang Bahwa sebenarnya problem yang Kita alami Itu sebenarnya tangga emas Kalau kita Cari tahu lebih banyak lagi Gimana cara melewatinya Itu akan mengangkat kita Menjadi lebih tinggi Nah gimana caranya Supaya problem menjadi tangga emas Kita akan bahas di sesi berikutnya Bersama dengan Mas Billy Boone Tetap bersama kami Anda akan berundang Untuk bergabung di 0812-112-1959 Dokter Billy Boone Oh iya Dokter Billy Boone Kita akan bahas itu bersama dengan Dokter Billy Boone Hahaha 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton